Halo guys, selamat datang di channel para game 80 Kali ini saya mau bahas mengenai cara atau trik untuk mendapatkan tambahan blue diamond tiap harinya Sebelum kita lanjut, ya boleh ya subscribe dan like apabila kalian suka dengan video ini Jadi kali ini saya menggunakan fitur atau memanfaatkan fitur Forte Seal Forte Seal itu guild event, jadi guild event yang ngekill boss Di Forte Seal itu kita bisa nge-recruit mercenary Nah disitulah saya memanfaatkan fitur ini Dimana kalau misalkan kita ikut mercenary yang biasa itu belum tentu kita mendapatkan guild yang fresh Ataupun belum tentu kita bisa mendapatkan rank teratas ya guys Nah setelah masuk Forte Seal ini ya, baru saya menjelaskan bagaimana cara atau trik untuk mendapatkan guild Atau membuat guild agar cepat memperoleh kurensi guildnya ya Ini yang nanti dibutuhkan untuk nge-recruit mercenary-nya ya guys ya Ya seperti itu, kita langsung saja ke Forte Seal Ini Forte Seal masih fresh ya, masih yang pertama Ini saya menggunakan guild dummy ya, jadi saya punya guild sendiri Ini, ya kemudian kita rekrut ya sekarang guys ya Kita rekrut, ini saya buka 2 akun Ini saya akan memasukkan karakter saya Agar bisa secara private masuk ke Forte Seal-nya ini Ini rekrut Nah ini saya rekrut Dan ini harus ready chat-nya Chat promote-nya itu harus ready Ini pastikan untuk promote-recruit mercenary-nya itu aktif ya Oke, siap Ini harus cepat ya guys ya Jadi kita pada saat Sebentar ini saya geser biar langsung Kita pada saat nge-register ini Langsung klik ke chattingnya Oke, ya kita masuk ya Jadi masuk dan saya hanya nge-recruit satu orang saja dulu Sementara Ya Sip Nah kita buka ini Di sini di Forte Seal itu Kalau misalkan ranking 1 itu semakin besar ya Dapat blue diamond-nya ya Jadi pendapatan blue diamond-nya itu tergantung dari rank hit-nya kita Ini saya percepat ya Nah ini sudah selesai Jadi kita dapat Blue diamond Sebanyak 60 pieces ya 60 Jadi untuk rank-nya Rank satunya itu di Boss yang pertama Itu mendapatkan 60 pieces Oke Nah sekarang saya mau invite Karakter Ayo Arias-nya ya Jadi saya memasukkan karakter yang lain Boleh nge-recruit player yang lain ya Jadi ini bisa kalian lakukan bersama Teman-temannya kalian Sebenarnya ini bebas Tapi pastikan Karakter utamanya kalian Sudah nge-hit duluan Pastikan karakter kalian Berada di rank atas ya Tergantung Kembali lagi ke Combat power-nya kalian ya Nah ini saya mulai duluan ya Jadi sebelum nge-recruit Karakter yang lain Saya play duluan Untuk nge-hit boss-nya Biar karakter utamanya ini Bisa berada di rank atas Jadi kita nge-hit boss-nya ini Hitung-hitungan juga ya Kalau misalkan rasanya Mampu Sampai setengah darahnya Ya kita tunggu sampai setengah darah Kalau misalnya tidak Segera kita rekruit Karakter yang lain ya guys ya Nah ini kita sudah siap-siap nih Nge-recruit karakter yang lain Jadi ini dibutuhkan Kurensi guild-nya Dibutuhkan untuk nge-recruit Mercenary ya guys ya Nah kalau rasanya sudah cukup Bisa kita Promote Atau register Mercenary-nya Nah ini saya di rank 1 ya Jadinya ya Saya dapat 100 Blue Diamond Dan ini saya hanya bisa Ngehajar 2 boss aja Karena ini Ini di hari kedua Yaitu hari selesai ya guys ya Nah ini Saya dapat Jadinya 160 Blue Diamond ya Di hari kedua ya guys ya Nah disini Agar lebih maksimal ya guys ya Jadi kalian harus punya 7 guild 7 guild itu kenapa? Karena agar terus Fresh boss Forte Seal-nya ya guys ya Sampai di hari minggu Yaitu di guild yang ketujuh Nah itu fresh terus Boss-nya Kalau misalnya kita hitung Rata-rata pendapatan Blue Diamond-nya Di hari Senin selasa rebu Itu karena Sampai boss ketiga saja Jadi Sekitar 150 Rata-rata Untuk mendapatkan Blue Diamond-nya Di hari Senin selasa rebu Kalau misalnya kita di Kemis Jumat Sabtu Minggu Itu karena sudah 4 boss Ya di rata-rata Kalian bisa mendapatkan 300 Sampai 350 Blue Diamond Perharinya Nah itu lumayan ya Tambahan Blue Diamond Di tiap harinya ya guys Seperti itu Kira-kira tutorialnya Nah sekarang Saya menjelaskan Bagaimana cara Membuat atau Mendapatkan Guild Dummy Nah untuk Mendapatkan Guild Dummy Itu ada 2 cara ya Pertama 1 Itu kita membuat Membuat guild Yang otomatis Kita harus Menabung dulu Menabung Guild Currency-nya ini Nah cara pertama Untuk mendapatkan Guild Currency-nya itu Dengan cara Guild Donation Ya guys ya Guild Donation Ini Kita donasi Pakai Blue Diamond aja Biar Cepat Dapat Guild Fund-nya Dan agar Lebih cepat Itu bisa Kita Masukkan Karakter-karakter Dummy-nya kita Di guild ini Jadi Semua karakter Dummy-nya kita Dimasukkan ke sini Dan kita Donasi Full Donasi Pakai Blue Diamond Yang seperti itu Terus Ngikutin Guild Festival Ya lumayan Dapat guild fund-nya Jadi event-event Guild itu Kita ikutin Termasuk di Fortesil-nya juga Mendapatkan Guild fund juga Guild Currency-nya itu Ya guys ya Dan yang kedua Cara kedua Yaitu Dengan cara Masuk ke Guild yang Sudah tidak aktif Jadi Guild Sebentar Saya contohkan Saya ganti Karakter dulu Nah ini Saya menggunakan Karakter baru Yang tanpa Guild Jadi kita Join Guild Ini kita Centang Yang free To join Nah usahakan Kita dapat Yang level 2 ya Biar Guild fund-nya itu Bisa dipastikan Kalau level 2 itu Banyak Tapi ini Sepertinya Tidak ada Yang level 2 Nah kita Pilih Yang Membernya Cuma 1 Di list Bawah Nah ini Kita coba Oke Ini level 3 3 ya Masih level Kecil Oke kita Request Nah ini Lumayan Lumayan Banyak Guild fund-nya Oke dan Kita cek Nah ini Dia sudah Tidak online Selama 30 hari Ya guys 30 hari ke atas Otomatis Itu seperti Sudah tidak Sudah pensi Sudah pensi Dan ini Kita otomatis Mendapatkan Guild Lead-nya Ya seperti itu Jadi kita Mendapatkan Langsung Guild Lead-nya Dan ini Fund-nya Sudah cukup Banyak Jadi kita Tidak perlu Lagi Donasi Donasi Cukup Dikumpulkan Dari Guild Forte Nah ini Kita langsung Edit Jadi Edit Guild-nya Biar Recruit-nya Itu Sesuai Permintaannya Kita Jadi Approval Seperti itu Oke Biar Tidak ada Lagi yang Rebut Guild-nya Ini Nah itu Kira-kira Trick Untuk Mendapatkan Guild Yang Cara Cepat Kalau Misalkan Mau Bertahap Bisa Dengan Guild Fund-nya Itu Kalau Misalnya Secara Bertahap Bisa Dengan Buat Baru Dan Guild Donasi Seperti itu Kira-kira Apabila Kalian Suka Dengan Video Ini Silahkan Subscribe Like And Share Apabila Ada Pertanyaan Atau Masukan Silahkan Di Comment Jangan Ragu-ragu Terima Kasih Sampai Jumpa Di Channel Para Game 80 Berikutnya